Pak ini ada apa? Tolong.. Diam, 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 diam Ini ada apa? Ini ada apa, Pak? Maksudnya apa ini, Pak? Udah, diam, kamu jangan banyak ngomong Pak Aldo, Pak Adi Siap dan Gimana sudah dapat jaket ojolnya? Siap, sudah Pak A, sekarang target kita, burungan kita Sudah masuk perangkat dalam Mbak Vivi itu Dan Pak Tito sudah membuntuti dari tadi Jadi mereka dari shopping dan sekarang mungkin arah pulang Sekarang target ada di sekitar Jalan Terakai Jadi tugas kita bagaimana, Dan? Ya, untuk kali ini kalian jangan sampai lengah Karena burungan ini sudah banyak korban Ya, target burungan ini wanita-wanita yang kaya Dan dia jual mobilnya Dan kebetulan target dia sekarang ini Temen si Mbak Vivi itu Oh iya, mohon izinan Kita bertugas dengan beberapa orang Udah, kalian berdua saja Di sana kan sudah ada Pak Tito dan anak buahnya Siap dan Dan juga ada Pak Vivi kan Siap dan Kita tidak boleh sampai terkecoh lagi sama burungan ini Siap dan Karena ini sudah target dia yang ke-10 Oke, sekarang kita bergerak Di sini saya akan nyamar jadi ojol yang tersesat Tidak tahu arah Ya, alamat Siap dan Oke, kita bergerak sekarang Kalian tetap pantau saya tapi jangan mendekat Siap Oke Siap Bismillahirrohmanirrohim Tugas kita hari ini lancar Dan burungan itu sukses terlengkap Oh yaudah, Pak Adi ambil Siap Pak Adi ambil jukit ojolnya Pak Do Siap dan Jangan sampai Kamu sama Pak Adi itu lengah Siap dan Karena burungan ini kelas kakap Siap Motornya sudah disiakan kan Siap dan Sudah Yaudah Bismillahirrohmanirrohim Kita bertugas Ayo Sayang Rumah kamu masih masuk gang ya? Iya sayang masih masuk Yaudah sayang mobil aku Taruh disini aja ya Yaudah Tapi aku langsung pulang ya sayang Loh kok gak mampir dulu kenapa? Ya biasa sayang Aku kan orang sibuk kan Banyak kerjaan Hei Jinun Ingatin nih pacar kamu Katanya mau bawa pizza 10 Oh tenang mbak Kalau masalah pizza Besok aku belikan Setoko-tokonya dah Awas kamu bohong ya Gak usah ngomong gitu juga kali mas Si Jinun juga orang kaya kok Kalau cuma beli pizza mah mampu Iya mbak Aku tahu Kalau Jinun ini orang kaya Tapi aku juga orang kaya mbak Harta aku Dibawa 7 turunan Gak bakalan habis Oke 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 Kaya 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 Jinun Kok bisa sih Dapet pacar setajir ini Wuh Dapet rejeki kayaknya Aku juga gak tau sih Vi Ya udah ngadir gitu aja Yaudah besok Aku belikan pizza ya Terus kita jalan-jalan bareng Semuanya ya Di shoppingin gak nih Kalau bisa besok Uang aku itu habisin semuanya Tapi gak bakalan habis sih Uangku Aku itu banyak Belanja gak sayang? Iya belanja lah Kamu mau belanja 10 juta Ah kalau 10 juta itu kecil sayang Belanja itu harus ratusan juta sayang Biar uangku itu Semakin habis Aku males Kalau punya uang banyak Kalau mau habisin itu Susah gitu Emang uang kamu sebanyak itu Kalau dihitung sih Banyak banget sayang Wow Pas aja besoknya dia Ya yaudah Ya gini besok diajakin belanja nih kita Jalan Ya tim dong Aku udah siapin list belanjaan nih Buat belanja besok Mana mungkin agak disini Berbohong Ya gak mungkin berbohong lah Angga es itu selalu tempat waktu Iya iya percaya Percaya mas Saya percaya Ya udah jadi kita kemana? Mau pulang atau mau cerama di sini? Ya udah ke rumah dong Ya udah aku anterin pacaraku yang cantik Yang bahan ini ya Saya yang ngomongan sih Ya udah Sepertinya target sedang berhenti Sepertinya Mengantar pacarnya dan Siap dan Oh Bu Vivi juga ada dan Siap dan Saya sama Pak Birtu selalu Memantau di Sekitar sini dan Siap lanjukan dan Yaudah Pak Birtu Kita tunggu di depan warung aja 86 Mas mas Permisi mas Iya ada apa ya mas Boleh Lombang tanya mas Iya boleh mas Ada apa ya Saya cari alamat ini mas Ini mas Alamat yang ini mas Waduh Kalau alamat ini Saya kurang tau mas Mohon maaf ya mas Loh Emangnya Mas orang mana Saya orang jauh mas Saya aja ke sini Baru dua kali mas Jadi mas bukan warga di sini Bukan mas Mas Coba tanya sama orang-orang di sini mas Dari tadi saya gak ketemu orang Baru pertama mas ini Tuh gimana mas Ini soalnya Orderannya Cukup Banyak mas Ya kalau barangnya Si Gak seberapa Tapi harganya mahal Gimana ini ya mas Ya saya juga bingung Mas Mas bukan orang sini Saya bukan orang sini mas Saya orang jauh mas Gimana ya Sini gak ada orang sama sekali lewat lagi Terus gimana ini ya mas Mas juga pelit banget Cuma ya Kasih alamat Gak tau Apa mas Saya pelit Saya orang jauh mas Bukan warga sini Bukan orang sini mas Iya mas Loh sayang Sayang kok balik lagi ke sini Loh Dempet aku ketinggalan mas Oh ketinggalan di mobil Eh Ini temen Kita Iya Lalu Di sekolah Kalian Sayang Kenal sama cowok ini Enggak kita gak kenal Loh dia Kok bisa gak kenal sih Kalau sayang memang kenal sama cowok ini Ini cowok cari alamat sayang Cari alamat Cari alamat siapa Iya aku cari alamat Bukan warga sini sayang Tanya ke aku Susah ini aku mau Nganterin orderan nih Masa kamu kerja kayak gitu Gak bisa baca map sih Kan ada map Iya Iya Enggak Iya enggak Soalnya Alamatnya susah kayak gini Ini bener Jalan teratai kan Iya bener Nah terus saya cari nomor rumah Terus tadi aku dikatain pelit sayang Sama cowok ini Apa Dikatain pelit Iya sayang Kamu kok bisa sih Bilang kalau pacar aku tuh pelit Asal kamu tau ya Pacar aku itu orang kaya Mana mungkin dia pelit Iya bener Val Dia tuh kaya Mobilnya banyak Duitnya banyak Besok kita mau diajakin belanja ya Gati kalau ngomong kamu Emang kok bisa bilang pelit sih Atau dia minta uang sama kamu gak Gak tau Gak tau nih Tiba-tiba ngomong pelit Eh Aku cuma tanya alamat Ini siapa Ini Ini pacar kamu Loh Ini pacar kamu Jadi Jadi dia kesini Customer musik Enggak soalnya disini cuma Sherlocknya di jalan teratai Dan gak ada profilnya tuh Tapi mas Pasti ada kan Nomor teleponnya Iya ada mas Tapi barusan saya telepon gak diangkat Makanya saya cari-cari Kalau diangkat Kalau diangkat ya saya gak mungkin cari dong mas Kamu gimana sih Val Kerja aja gojek Mas aja gak becus Eh dia Pantes gak keterima di kantoran Eh dia Kamu kok sampe Oh ya pantas Kantor mana yang mau ngerima orang gak becus Makanya mas Kalau kerja itu yang bener Kerjaan becus Kerja aku juga Ya sudah bener mas Cuma disini Kalau mas telat Antain barangnya Mas bisa dipecat Yaudah mas Saya minta maaf ya Sama hembehan Dan dia Kamu gak usah merendahkan Pekerjaan Ya akulah Meskipun aku gojek Yang penting kan rezekinya halal Oh ya gak Gak disangka ya Kita bisa bertemu disini Gak usah reoni-reoni Lagian kita juga disini Ngerasa enak ketemu sama kamu Wih Chinul Kamu kok sampe kayak gitu Chinul Ya gimana ya Aku sakit hati banget Dengar kamu ngomong Kalau pacar aku itu pelit Ya aku kan gak tau Chinul Kalau pacar kamu ini Ya bukan orang sini Ya makanya Kalau kamu gak tau Jangan ngomong sembarangan Yaudah lah Aku mau pergi dulu ya Aku mohon maaf ya Sebelumnya ya Ya udah bagus Kalau kamu mau pergi Silahkan Lagian pekerjaan kamu Cuman gojek Kok disini juga gak ada yang derma kamu Mau kemana Val Mending disini dulu Kan katamu setelah ini Kalian reoni-an Ya tapi kalau reoni-nya Kayak gini gak enak juga Masa aku direndahkan kayak gini Emang kenapa sih Kalau aku kerja ojol Mending kamu pergi aja deh Kamu bau keringet banget disini Aduh mas Kalau saya jadi sampean Saya malu mas Mau ditaruh dimana Harga diri sampean mas Eh kamu gak usah ikut-ikut mas Kita gak kenal ya Ya tapi Kita kan sama-sama laki-laki Tapi kalau diperlakukan Seperti itu sama wanita Duh malu mas Udah lah mending Pergi aja tuh Iya pikiran Bisa padahal aja Iya Val Mending kamu pergi aja deh Disini tuh udah Gak ada yang terima kamu lagi Kita gak tau alamat yang kamu tanyain Kita gak tau Mending kamu tanya aja sama orang lain Kalau gak kamu bayar orang aja Biar kamu ditunjukin jalan yang bener Eh Beb daripada dia Bayar orang Mending buat makan kali Oh iya apa Yaudah mas Kalau udah diusir sama cewek-cewek Pergi mas Jangan Tetep disini Malu mas Udah lah teman-teman Daripada aku direndahkan disini Karena pekerjaanku Cuma seorang ojol Yaudah aku pamit duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa-apa ini Jangan lupa Terang Apa-apa ini Pak salah saya Apa Pak ini ada Tidak-tidak 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 Ini ada apa pak Maksudnya apa ini pak Udah diam Kamu jangan banyak ngomong Udah Cinun Kamu tenang aja ya Pacar kamu ini Sudah lama buronan Buronan? Buronan? Maksudnya penipu Dari awal Vivi ini udah Vivi ini adalah Kerja sama-sama Saya Saya yang dianggap Seorang ojol Sama kalian Saya hanya menyamar Saya komandan Dari Mereka-mereka Maksudnya gimana sih Vivi Kerja sama Maksudnya gimana sih Kamu gak bilang Sama kita Kalo kamu kerja Kayak gini Ini kerja Apa Masa benar Kamu harus ngomong sih Ya kan Tugasnya gak sih ya Gini Cinun Untung aja kamu Sekarang Target dia ini Kamu Iya Anggap pacar kamu ini Penipu Targetnya cewek-cewek tajir Kayak kamu Diporotin hartanya Diambil mobilnya Untung aja Karena ada novel Kamu jadi keselamatan Kayak gini Cinun Aku gak tau sebenernya ya Buronan Kali ini nih Kalo sekarang Targetnya itu kamu Vivi aja gak bilang Dari tadi Ya makanya aku Menyamar jadi seorang Ojol Untuk ngikutin Pacar kamu ini Jadi kamu Jadi ojol barusan Cuma nyamar doang Terus kamu kerjanya jadi apa Iya Itu Polisi dia Saya udah lama Dines ya Keluar Jawa Kalo kita gak tau Kalo dia polisi Ya karena saya baru Jadi polisi itu Langsung Penempatan di luar Jawa Dulu dia Dan aku sekolah Ya sampai sekarang Saya jadi komandan mereka semua Oh iya Cinun Kamu harus banyak-banyak Bersyukur Karena kamu masih Dikasih keselamatan Sama yang maha kuasa Kamu tidak tertipu Karena dia Banyak memakan korban Dia menipu Semua wanita kaya Untuk dia porotin Dia bukan cuma Ya lima orang Bahkan Dia sudah Memakan Korban Sembilan Sembilan Eh sama agak sejahat itu Dan mobil yang dia pakai ini Ini mobil rental Rental Ya Udah dibawa kabur Udah berbulan-bulan Aku masih gak nyangka deh Kalo agak sejahat itu Dia banyak mobil Dan periasan-periasan Pacarnya dia banyak Nanti Kalo kamu masih gak percaya Dan bingung Dengan kejadian ini Kamu ikut juga Jadi saksi Di kantor Bantu kita isi lakukan Pak Adi Pak Aldo Dan Pak Berto Pak Tito Mbak Vivi Terima kasih ya Rekan-rekan semua Kerjasamanya Kali ini kita berhasil Menangkap buronan Ya Pak Aldo Pak Adi Mobil kalian dimana Langsung Bawa Biar Pak Tito aja Siap Saya ambil dompet dulu ya Siap Terima kasih banyak ya Sama kamu Dan aku juga minta maaf Karena tadi udah Merendahin kamu Iya Cinun Gak apa-apa Ini kan cuma sekedar Penyamaran Kalian gak tau yang sebenarnya Berto Langsung kejar 86 Komandan Pak Tito Siap Kamu bawa Mobil ini ya Siap Cinun Dan Untuk semuanya Udah Jangan Jangan pergi dulu Saya kan masih duduk-duduk Siap Cinun Dan kalian semua ya Jangan gampang tertipu Sama janji-janji manis pria Karena kalian gak tau kan Dan Mencari pasangan itu Jangan cuma dari penampilannya saja Ya Bisa seperti Angga Keren Dia bilang kaya raya Kalian gak tau kan Karena penampilan dia Sudah Ya Mengecoh Kalian semua Oke Jadikan kejadian ini Pelajaran dalam hidup kalian Bawasannya penampilan Tidak Ya Menjanjikan Semuanya itu benar Oke Yaudah Saya masih lanjut Mau ke kantor Mau ngurusin Pacar kamu itu Yaudah Tadi itu saya ikut kamu ya Yaudah Saya pamit dulu ya Yaudah kamu gak usah kaget gitu Tenang aja Biar kita urusin Tapi aku juga makasih ya sama kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sinun Dateng aja Ke kantor Harusin lain ya Kamu jadi saksi juga Oke Yaudah Ayo Aku pamit ya Ayo sihat ya Sampai jumpa